Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kawan-kawanku semua ya berjumpa lagi dengan saya Herman tofitra taban motor ya di kesempatan kali ini aku mau berbagi video yaitu cara untuk mengganti pada dalam roda belakang yaitu motor Mio video yang aku tunjukkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk temanku semua Mari lihat cara yang aku mau tunjukkan let's go dan ini kunci yang perlu kita persiapkan sebelumnya kepada temanku semua jika suka dengan video saya kali ini silahkan di subscribe like dan komen terima kasih sebelumnya Ayo kita lihat caranya nah sebelumnya aku buka dulu pentil Hai dok ban dalamnya untuk mengeluarkan sisa angin yang di dalam sebelumnya kita tekan dulu ban luarnya kita tekan-tekan kita lepaskan dari pelek soalnya kadang-kadang lengket teman-teman setelah dan nggak lengket congkel nah ini cara menyongkelnya begini teman-teman jadi dipegang nah dipegang kayak gini jangan sampai roda roda nya itu ke belakang jadi dipegang congkelan yang pertama setelah itu kita nyongkel setelah di congkel semua keluarkan ban dalamnya sekarang aku buka more drop ini aku ganti karena ban dalamnya sudah banyak tambahannya pada temanku semua yang mau praktek bila mengganti ban dalam ganti dengan baru diperiksa ban luarnya yang di bagian dalam tuh ada baku nggak kita bisa memakai kain kita puter-puter bannya ini ban yang aku mau gantikan soalnya kalau ada paku ini sebelumnya di ban dalam biasanya ada tutup dok terus mur di ban itu ada dua nah kita copot yang satunya terus nanti yang mur yang satunya dikencengkan tapi jangan terlalu kenceng jadi saya lanjutkan tadi kalau bila mana ada paku itu nanti dipasang ban baru nanti setelah terpasang bisa bocor lagi karena ada pakunya makanya harus diperiksa ini proses ke pemasangan ke ban luar kita pasang yang di bagian drop dulu masukkan kita keluarkan dropnya di lubang pelek itu pasang murnya dulu nah itu masukkan ban dalamnya ini nanti ke proses pencongkelan teman-teman itu harus pelan-pelan dan hati-hati sebelumnya aku puas dulu pakai ini pakai flicin oli teman-teman bisa pakai air sabun juga bisa kiri-kanan dikasih flicin oli di hil ban luarnya nanti biar dipompa nanti bannya menyusun atau terpasang dengan sempurna ini pencongkelan tadi aku bilang harus hati-hati teman-teman jadi jangan sampai tercongkel ban dalamnya karena kalau tercongkel nanti ganti baru lagi akhirnya kerjaan kita percuma bila temanku semua mengalami kendala di bagian topu kadang miring nah itu kalau miring kita benerkan kita bisa taruh kanjel congkelan ban kita taruh di antara knalpot dan sasis belakang bisa dibawa atau bisa di atas itu tinggal miringnya kemana aku isi anginnya setelah aku isi angin aku kencangkan more topnya jangan terlalu kenceng juga udah terpasang tutupnya topnya terpasang nah ini aku lihat kita puter bannya ban rodanya nah ini berarti udah pasang dengan sempurna inilah kawan-kawan tadi proses dari pemasangan ban dalam dari roda belakang ini jadi udah saya ganti tadi udah berjalan dengan sempurna terima kasih kepada teman-temanku semua berjumpa lagi dengan saya di kesempatan yang lain bisa dibuka atau dilihat video-video saya di channel saya itu fitra taban adalah kembali dengan saya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomatis salam merdeka semangat